Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu, dan selamat datang kembali di Exotis Exercise of Organic Synthesis bersama saya, Idam, dari Departemen Kimia, FMIPA Universitas Gajah Mada. Pada sesi kali ini, kita akan coba berdiskusi terkait analisis retrosintesis dan juga sintesis dari senyawa baru. Dan pada kesempatan ini, kita punya senyawa seperti ini. Jadi teman-teman silahkan mencoba untuk melakukan analisis retrosintesis, kemudian mengusulukan bagaimana cara sintesisnya, nanti setelah itu kita akan diskusi kira-kira bagaimana cara sintesisnya. Jadi sekarang teman-teman punya waktu 10 menit untuk melakukan analisis retrosintesis dan juga analisis sintesis. Oke, silahkan. Oke, jadi bagaimana cara retrosintesisnya. Jadi di sini kita punya gugus fungsi, kita punya amina, amina primer yang di atas, juga kita punya amina primer yang di bawah. Dan juga kita punya cincin alamatik di sebelah kiri. Dan kalau kita melakukan analisis retrosintesis, maka kita harus paham dulu mengenai sintesisnya, dan juga kita arahkan kepada hubungan diskoneksi yang telah kita pelajari sebelumnya, yang telah kita ketahui. Nah, bagaimana menentukan hubungannya? Jadi kita punya NH2, NH2 ini terikat pada atom C, kita beri nomor 1, misalnya di sini. Kemudian hubungan NH2 yang di atas sama yang di bawah, hubungannya seperti apa? Maka ini 1, ini 2, ini 3. Nah, artinya adalah NH2 yang di atas sama di bawah, hubungannya adalah 1,3. Nah, kan tetapi, gitu kan ya, kita kan belum, saya rasa tidak ada gitu ya, hubungan antara 1,3 antara 2 gugus fungsi amina gitu ya. Nah, sehingga apa yang kita lakukan adalah kita arahkan kepada diskoneksi yang kita ketahui. Nah, untuk itu ya, maka NH2 ini bisa kita ubah, menjadi gugus fungsi lain yang kita ketahui hubungannya. Nah, yang selama ini kita ketahui kalau 1,3 itu merupakan hubungan antara gugus karbonil. Nah, sehingga pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita mengubah NH2 ini menjadi suatu gugus karbonil. Nah, oleh karena itu, maka kita lihat lagi materi mengenai amina gitu ya, mengenai amina. Bagaimana mengubah, mendapatkan suatu amina dari suatu gugus karbonil. Nah, kalau masih ingat, kita bisa melakukan FGI terhadap gugus aminanya. Jadi, kita dengan FGI, kita mengubah NH2 menjadi gugus karbonil. Jadi, kita bisa menggunakan FGI aminatif menggunakan reaksi aminatif. Reductive amination. Saya kebalik. Oke, dengan menggunakan reductive amination, maka kita bisa mengubah NH2 menjadi suatu gugus karbonil. Atau aminat gitu ya. Jadi, kalau saya gambar seperti ini, kita ubah menjadi suatu gugus karbonil. Dalam hal ini adalah gugus fungsi keton. Nah, sekarang kita punya dua gugus fungsi keton. Yang di atas sama yang di bawah. Sama seperti tadi, kita lihat hubungannya apa. Jadi, kita beri nomor satu di atas, dua, kemudian tiga. Nah, sekarang kita punya hubungan 1,3 antara dua gugus karbonil. Dan ini sudah kita pelajari di diskoneksi 1,3. Maka, kita bisa melakukan diskoneksi dengan hubungan 1,3 pada C2 dan C3. Karena ini simetris, kita boleh C2, C3, atau C2, C1. Kita pilih C2, C3. Kita diskoneksi di sini. Oke. Nah, diskoneksi hubungan 1,3. Yang kita diskoneksi, C2, C3. Maka, kita akan mendapatkan dua simeton, yang plus sama yang negatif. Jadi, yang bagian atas itu muatannya negatif, sedangkan yang bagian bawah muatannya positif. Nah, sekarang kita lihat padanan senyawanya. Nah, kalau kita punya gugus karbonil bersebelahan dengan muatan negatif yang di atas, maka ini berasal dari ion enolat. Nah, ion enolat itu berasal dari gugus karbonilnya sendiri. Nah, sedangkan yang karbonil bermuatan positif, yang bagian bawah, itu biasanya didapatkan dari turunan asam karboksilat. Nah, dalam hal ini kita coba milih ester yang lebih common. Jadi, kalau kita buat senyawanya, maaf, ini bukan seperti ini, tapi padanan senyawanya. Maka, kita akan punya yang bagian atas itu berasal dari suatu keton. yang bagian bawah berasal dari suatu ester. Nah, sekarang kita punya gugus fungsi keton dan ester yang terikat pada cincin aromatik. Maka, yang selanjutnya kita lakukan adalah kita diskoneksi, kita FGI, berdasarkan reaksi pada cincin aromatik. Jadi, silakan dipelajari lagi reaksi-reaksi pada cincin aromatik dan juga retrosintesis mengenai cincin aromatik. Jadi, kalau kita mau lanjutkan reaksinya, jadi, kita punya asetil yang di atas, asil, bisa juga bilang seperti itu, dan ini bawah adalah ester. Nah, yang di atas, bisa kita peroleh dari asilasi Friedelkraf. Yang di bawah, kita tidak bisa memasukkan secara langsung gugus fungsi ester ke dalam cincin aromatik. Sehingga yang bisa kita lakukan, kita FGI dulu. Kita FGI dulu, menjadi asam karboksilat. Kita FGI menjadi asam karboksilat. FGI. Melalui reaksi esterifikasi. Selanjutnya, bagaimana kita memasukkan gugus fungsi asam karboksilat di cincin aromatik. Jadi, kalau kita lihat materinya, kita tidak bisa memasukkan secara langsung, tetapi kita bisa secara tidak langsung mensintesis asam karboksilat. Caranya bagaimana adalah kita mengubah atau kita mengoksidasi lebih tepatnya. Kita mengoksidasi gugus alkyl, yang memiliki minimal satu atom H pada posisi benzilic. Jadi, pada posisi benzilic itu adalah di sini. Ini benzilic. Minimal kita punya satu atom H. Jadi, kita bisa menggunakan etil, kita bisa menggunakan propil, kita bisa menggunakan metil. Minimal satu H pada posisi benzil. Jadi, kita minimal punya satu H di sini. Jadi, kita bisa menggunakan, tadi saya bilang, metil, propil, etil. Di sini mungkin kita menggunakan etil. Mungkin kita bisa juga. Seperti ini. Jadi, kita menggunakan etil, misalnya. Oke. Sekarang, kita punya gugus fungsi etil di bawah, sama hasil di atas. Nah, selanjutnya, mana yang kita masukkan terlebih dahulu? Mana yang kita putus terlebih dahulu? Apakah asetil? Apakah etil? Nah, untuk itu, kita harus tahu dulu yang namanya gugus pengarah. Jadi, kalau kita lihat yang bawah, yang etil, itu pengarah ortopara. Sedangkan yang atas, hasil, itu pengarah meta. Nah, oleh karena itu, dengan melihat sifat pengarahnya, maka yang pertama kali kita diskoneksi, itu adalah yang atas. Asetilnya. Hasilnya kita diskoneksi terlebih dahulu. Mohon maaf. Kita diskoneksi di sini dulu. Melalui reaksi Friedel-Kraft. Kita diskoneksi ikatan C dengan C. Sehingga kita mendapatkan suatu senyawa yang dinamakan sebagai etilbenzen. Nah, selanjutnya, bisa kita lanjutkan kalau mau. Ini juga komersial available. Kalau kita punya senyawa ini di lab kita, bisa kita gunakan langsung. Tapi kalau kita misalnya mau diskoneksi lebih lanjut, boleh. Nah, di sini, kita punya senyawa aromatik dengan gugus fungsi etil. Tinggal kita lakukan diskoneksi C-C. Di sini, melalui reaksi alkylasi Friedel-Kraft. Untuk menghasilkan senyawa benzena. Oke, itu merupakan analisis retrosintesisnya. Nah, sekarang kita evaluasi analisis retrosintesisnya dengan menggunakan, melakukan analisis sintesisnya. Jadi, kita berawal dari suatu senyawa benzena. Senyawa benzena, kita pertama kali lakukan alkylasi Friedel-Kraft. Kita ingin memasukkan gugus fungsi etil. Sehingga kita menggunakan etil klorida. Kita menggunakan ET-CL dengan katalis AL-CL-3. Sehingga kita mendapatkan senyawa etil benzena. Oke, maaf ya. Kita mendapatkan etil benzena. Selanjutnya, kita lakukan asilasi Friedel-Kraft. Kita melakukan asilasi Friedel-Kraft dengan menggunakan asil klorida, asetil klorida di sini. dengan katalis AL-CL-3. Nah, di sini kita punya gugus fungsi etil pengarah orto-para. Maka nanti kita mendapatkan dua produk. Nah, produk yang pertama adalah maka yang pertama adalah hasilnya masuk pada posisi para. Yaitu pada posisi 4. produk yang kedua yang kita inginkan hasilnya masuk pada posisi nomor dua atau posisi orto terhadap etil. Oke, untuk itu nanti kita bisa pisahkan gitu ya. Kita pisahkan dengan menggunakan teknik pemisahan gitu ya. Sehingga nanti kita peroleh yang kita gunakan adalah ini. Yang pada posisi orto. Nah, selanjutnya bisa kita oksidasi kita oksidasi gugus alkilnya di sini dengan menggunakan K-64 untuk menghasilkan asam karboksilat. Nah, selanjutnya tahap selanjutnya kita lakukan esterifikasi fischer esterifikasi fischer kita memasukkan etanol kita menggunakan etanol ya etanol berlebih gitu ya dengan katalis asam H2SO4 atau H3PO4 misalnya seperti itu. Oke. Jadi, kita lakukan esterifikasi kita mendapatkan senyawa ester. selanjutnya apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita lakukan siklisasi siklisasi kita menggunakan basa misalnya kita menggunakan natrimetoksida ya oke, natrimetoksida nanti dia akan mengambil Hα yang ada di sini ya jadi kita punya natrimetoksida dia akan mengambil Hα di sini ya kemudian nanti ion enolatnya akan mengadisi ya pada gugus karbonil ester ya kemudian nanti akan terjadi eliminasi gugus fungsi OET-nya ya ini reaksi namanya reaksi kondensasi Kleisen nah sebenarnya kita mendapatkan senyawa intermediate-nya berupa senyawa diketon ketonnya yang ada 2 dengan hubungan 1,3 nah selanjutnya sudah kita sudah punya keton nah kita mengubah sekarang mengubah keton menjadi amina nah reaksinya dinamakan sebagai reductive emination aminasi reduktif oke jadi kita menggunakan jadi kita reaksikan dulu ya dengan amina dalam hal ini kita bisa menggunakan NH3 sebagai sumber aminanya atau bisa kita gunakan juga misalnya amonima setat ya NH4O AC nah selanjutnya tinggal kita lakukan reduksi nah reduksi untuk aminasi reduktif itu biasanya bisa kita menggunakan yang namanya reduksi NA BH3 CN nah coba saya gambarkan intermediate-nya ya jadi untuk reaksi yang pertama itu pembentukan imina terlebih dahulu saya gambar iminanya saya kasih kurung-kurawal yang menyatakan bahwa ini intermediate nah selanjutnya tahap kedua kita tambahkan NAMH3 CN untuk mereduksi imina menjadi amina jadi ini jadi merupakan sintesis dari usulan retrosintesis kita jadi sampai saat ini bisa cukup logis ya dan bisa dalam hal ini berarti kita usulan analisis retrosintesisnya bisa kita terima oke jadi sebagai kesimpulan bahwa untuk senyawa kita ya kita bisa berawal dari senyawa benzena gitu ya ini ini saya skip skat jadi senyawa benzena bisa kita melakukan beberapa kali reaksi untuk menghasilkan senyawa kuncinya ya senyawa kuncinya adalah ya kita punya cincin aromatik yang memiliki gugus fungsi keton dan gugus ester ya dengan posisi orto satu sama lain nah selanjutnya kita melakukan reaksi kondensasi cleisend ya dengan menggunakan N-A-O-E-T misalnya suatu basah ya selanjutnya akan menghasilkan senyawa ciklik ya senyawa diketon nah selanjutnya setelah itu senyawa diketon ini kita ubah yang menjadi amina dengan menggunakan reaksi reduktif aminasi reduktif ya kita menggunakan satu kita tambahkan NH3 atau amonim acetat sama saja selanjutnya kita reduksi menjadi dengan menggunakan N-A-B-H-3 N suatu reduktor nah reaksinya tadi adalah reduktif aminasi ya sehingga menghasilkan senyawa target kita yaitu cincin aromatik ya kita punya ciklik 5 disini dan kita punya NH2 NH2 N-A-B-H-2 wala oke jadi kita sudah punya strategi seperti ini ya jadi sekali lagi jangan lupa untuk terus latihan latihan dan latihan di rumah ya terkait sintesisnya organik oke itu saja untuk sesi pada kesempatan kali ini sampai jumpa kembali pada sesi eksotis selanjutnya terima kasih selamat sore dan seterusnya selamat pagi atau selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati